Pemirsa sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di SMA Negeri 2 Kuala Tungkal di Pengadilan Negeri Jambi dikelar pada hari Selasa 10 September 2024. Sidang lanjutan kasus dikwikor di Pengadilan Negeri Jambi terkait adanya dugaan korupsi di SMA Negeri 2 Kuala Tungkal dengan anggaran dana alokasi TP4 sebesar Rp1,78 miliar. Di mana dari anggaran tersebut terdapat sisa pengerjaan proyek sekitar Rp188 juta, di mana dalam sidang lanjutan ini menghadirkan 8 orang saksi untuk diperiksa. Namun hanya 3 orang saksi yang hadir dalam persidangan. Disampaikan penasihat hukum, Deddy Julian Syah mengatakan bahwa dirinya merasa puas mendengar keterangan 3 orang saksi yang hadir, yaitu 1 orang kepala tukang dan 2 orang konsultan perencana. 3 orang saksi tersebut dinilai sangat meringankan kliennya, seperti kepala tukang yang mengungkapkan fakta bahwasannya yang bernegosiasi tentang honor dan pekerjaannya adalah bendahara bukan terdakwa. Sementara dalam hal ini, disampaikannya, RAP daerah Tanjung Barat dengan postur tanah gambut, jumlah nominalnya sama saja seperti RAP di luar Kabupaten Tanjung Barat, dengan postur tanahnya yang keras sehingga pembangunan tersebut tidak selesai dan tidak bisa digunakan. Deddy juga menjelaskan Majelis Hakim akan turun langsung ke lapangan melihat kondisi pangguna pada tanggal 24 September 2024. Pada hari ini sudah dihadirkan 3 saksi, yang seolahnya 8 saksi tapi yang hadir 3 orang saksi, namun yang satunya kepala tukang, 2 konsultan perencana, dan kami sangat puas dengan keterangan saksi yang dihadirkan pada hari ini, karena ketiga orang ini sangat meringankan pilihan kami. Karena kepala tukang tadi sudah menungkapkan fakta bahwa yang bernegosiasi terkait honor dia, pekerjaannya adalah bendahara, bukan terdakwa. Di semua pembelian juga bendahara, termasuk ada orang yang bernama Dadang yang memasukkan tukang, yang saya tidak tahu siapa itu Dadang, yang gaji tukang itu langsung diserahkan ke Dadang, itu pengakuannya dari saksi Pak Hadi tadi. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Dhani menyampaikan, dalam persidangan ini masih akan diadakan kembali, sekaligus mengecek kembali antara keterangan terdakwa, keterangan kepala sekolah, dan bendahara sekolah. Itu masih mau diprosiklah begini, antara keterangan si terdakwa, sama bendahara, sama kepala sekolah, sama kepala sekolah. Oh berarti bakal dihadirkan? Bakal dihadirkan kembali, tapi itu dibarengi dengan kemungkinan ketakwa. Saya sudah bijakkan tadi, kalau si tukang tadi, sudah mengatakan dari awalnya, si pelaksana ini se-terdakwa. Oh pelaksana terdakwa? Iya, pelaksana terdakwa. Cuman, si ketakwa ini baru berhubungi waktu dan marit. Dan yang menunjukkan dan memerintahkan kerja ini, awalnya yang masih nyeri ini. terdakwa ada konflik di Mekanggap, itu pun di Januari 2020. Tapi, berdasarkan kerana saksinya tadi, dia sudah mengetahui sebenarnya, sejalan-jalan itu si ketakwa dan si komunitas sekolahnya. Sandi, Heri Zulkifli, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.